Intro Ya, jumpa lagi di video saya si Jumamat Besok ini akan dimulai race MotoGP Yaitu pada tanggal 18 Maret hingga 20 Maret 2022 Dan kemarin ini ya, kita bisa menyaksikan sendiri Betapa heboh dan meriahnya parade MotoGP di DKI Jakarta Kita tahu, sebelum parade itu dimulai ya Para pembalap MotoGP ini mendatangi Istana Merdeka Jakarta Dengan sangat-sangat antusias Mereka pun ini disambut secara langsung oleh Presiden Jokowi Yang juga mengenakan pakaian ala-ala pembalap Bahkan ketika sesi foto berlangsung ya Banyak juga netizen ini yang berkomentar Inilah kabinet pembalap MotoGP Begitu kata netizen Memang ada-ada saja netizen ini Intinya ya, banyak sekali netizen yang antusias Dengan hadirnya para pembalap MotoGP di DKI Jakarta kemarin itu Dan bukan hanya netizen plus 62 yang antusias Akan tetapi para pembalap MotoGP itu pun juga sangat-sangat antusias Kalau saya perhatikan Bahkan dalam video opening tadi Kita bisa melihat bagaimana Mark Marquez Ini mengeber motornya saat parade mulai dari Jalan Medan Merdeka Hingga Bundaran HI Malah Marquez ini juga sempat melakukan atraksi burnout Sungguh memang beruntung warga DKI Jakarta bisa melihat secara langsung Para pembalap MotoGP dunia melintas di jalanan Jakarta Sekarang mimpi apa coba bisa mengambil foto Mark Marquez Johan Mir, Paul Espargaro, Johan Zarko Sampai dengan Adriel Dovizioso secara langsung Lah ini kan kesempatan yang sangat langka sekali, benar gak? Ya tapi sayangnya ya Sepertinya ada yang kurang ketika acara parade MotoGP kemarin ini berlangsung Saya tidak melihat ada di mana ya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Coba ada yang tahu gak di mana? Jujur saja ya, saya jadi penasaran Apakah doi ini sedang merencanakan akan bikin parade tandingan dengan mengendarai beca listrik? Ya siapa tahu kan? Karena selama saya mengamati ya Tidak ada yang namanya Anies Baswedan kemarin ini muncul di lapangan Ya melihat kemeriahan dan antusias warga DKI Jakarta saat menyambut parade MotoGP kemarin Saya jadi ikut merinding Ya gimana ya? Karena sekitar sudah lebih dari 25 tahun yang lalu Balapan MotoGP itu digelar di Indonesia Dan selama itu kita semuanya ini hanya bisa menonton balapan MotoGP melalui siaran televisi Dan hari ini ya sejarah telah berulang Seperti mimpi para pembalap MotoGP pun beneran telah melintasi di jalan raya Jakarta Mereka ini mengendarai motor mereka secara pelan-pelan Lengkap dengan kostum balapan sambil melambaikan tangannya Dan seperti biasa melihat kemeriahan itu semua ya Kadrun-kadrun ini pun pada sibuk nyinyirin Jokowi Masa ya mereka ini masih sibuk menanyakan Kira-kira Jokowi ngobrol sama pembalap itu pakai bahasa apa ya? Begitu kata mereka Memang lucu sekali mereka ini Malah ada juga yang nyinyir soal motor yang digunakan oleh para pembalap saat parade Nih contoh akunnya Katanya motor yang digunakan itu bukan MotoGP beneran Tapi itu adalah motor pabrikan Parah sekali kedumuan gerombolan kadrun-kadrun ini Lah masa ya motor yang mau digunakan untuk balapan dibuat parade di jalan raya Otak mana otak? Memang ya mereka ini sangat parah sekali Woy drun kadrun saya kasih tau loh ya Motor yang digunakan untuk balapan MotoGP itu Hanya boleh digunakan di arena balapan Dan itu pun di lintasan sirkuit resmi Jujur saja ya Saya jadi curiga Jangan-jangan akun Resti Cahya ini Adalah komentator balap karung Tapi dia ini sok-sokan mau komentari balapan MotoGP Nah memang ya gerombolan kadrun ini Kalau saya perhatikan otaknya ini pada kram atau gimana ya Masa soal obrolan bersama para pembalap juga Ini dinyinyiri pakai bahasa apa katanya Yang jelas ya Jokowi ini nggak mungkin lah kalau pakai bahasa Jawa Apalagi kalau pakai bahasa kromoinggil Tau kan bahasa Jawa alus itu adalah istilahnya kromoinggil Lah sekarang masa hal yang remeh teme begitu saja Ditanyakan coba Lawang Mark West saja ini menyatakan kagum dengan Presiden Jokowi Eh lah kok ada kadrun yang ini malah sibuk nyinyir soal hal yang remeh teme seperti itu Ya tapi biar lebih jelas ya silahkan disimak terlebih dahulu Cuplikan videonya berikut ini Well to meet the President of Indonesia I don't think it never happened in MotoGP before right So how was your feeling to meet it? I mean to meet the President Indonesia President was really nice and you know was very impressive Because very important President and he love motorbikes So he showed his bike and it was something special And makes our world, MotoGP world bigger Okay we wish you great time at the race, good luck Thank you very much Good luck Mark Thank you very much and terima kasih Indonesia Okay thank you so much Nah gimana beneran kan sangat jelas sekali bahwa Mark West ini mengakui sendiri bahwasannya Presiden Jokowi Ini sangat menyenangkan dan mengesankan Ya kecuali sih bagi gerombolan kadrun-kadrun itu Nah perlu diketahui juga dari data Dorna tahun 2020 Saya ingin menjelaskan Setiap seri MotoGP ini selalu rame ditonton oleh masyarakat Total ya ada di 432 juta rumah dan lebih dari 200 negara yang menonton ajang balapan MotoGP Dan tau tidak ternyata balapan MotoGP juga menjangkau lebih dari 30 juta penggemar Melalui media sosial serta platform digital dengan total 12,2 miliar impresi Luar biasa sekali kan Selain itu menurut data Dorna juga dikatakan ada sebanyak 3 miliar penggemar MotoGP yang menonton melalui video Bahkan kalau kita melihat melalui media sosialnya MotoGP juga diikuti sebanyak 14 juta penggemar di Facebook Kemudian 12,3 juta di Instagram 2,9 juta pengikut di Twitter 4,7 juta subscriber di Youtube Dan 1,2 juta pengikut di TikTok Nah dari semua data itu ya Kalau kita bandingkan dengan Formula E ya jauh lah Apalagi jika dibandingkan dengan balapan becak listrik Nah besok ini balapan MotoGP akan segera dimulai Semua mata dunia ini akan tertuju pada sirkuit Mandalika yang menjadi salah satu sirkuit terindah di dunia Ya mari kita saksikan saja ajang balapan yang paling bergensi di dunia ini Dan tidak lupa juga mari kita tunggu balapan Formula E yang katanya Sirkuitnya ini dibangun dengan lapisan pohon bambu Memang sangat luar biasa sekali Formula E ini Masa lintasannya ini dibangun dengan pohon bambu coba Ya baiklah saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini Mari kita terus jaga NKRI Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini